Yang semestinya pajeringan demo, pajeringan tutup untuk dibubarkan, itu bukan ponpes aljahiton, tetapi ponpes tajur alawin pimpinasi bahar. Apa alasannya? Bukannya simbah tanpa dasar, karena di ponpes pimpinasi bahar ini ingin menciptakan perbudakan. Mari kita lihat videonya. Bukan hanya suruh cium tangan, tapi sampai harus cium kaki. Ini kan seperti jaman Korea. Tadi di depan sudah simbah perlihatkan cuplikan video dari ponpes tajur alawin pimpinasi bahar. Di situ jelas terlihat mengadarkan sistem perbudakan, yaitu bukan saja untuk mencium tangan, tapi sampai segitunya harus mencium kaki. Ini kan seperti waktu jaman kolonial, orang harus mendewakan sampai mencium kaki, itu kan keteranuan. Nah, yang seperti ini penjaringan semuanya yang harus menuntut kompesnya di putus. Itu bukan hanya karena perbedaan pendapat, perbedaan di dalam mengaspresiasikan ilmuannya atau keyakinannya, penjaringan demo, mengatakan sesat. Yang begini tidak benar-benar katakan sesat. Kan aneh. Silah-silah si bahar ini ingin menciptakan mempergudak peribumi. Sibah tidak mengadakan ada. Karena kenyataannya seperti itu videonya. Waktu jaman kolonialnya seperti itu. Coba penjaringan berpikir secara nalat. Kalau selama ini si bah, seolah-olah dikatakan membela kongres al-Jahitun, itu sebenarnya tidak sama sekali. Bukan berpaksud membela, tapi hanya mengutarakan kebenaran. Karena apa yang si bah tahu tentang bapak panji gemilang, tentang kongres al-Jahitun, itu yang baik-baiknya saja. Kalau yang seles memang si bah tidak tahu. Contohnya mengenai dikabarkan boleh berjina atau membayar 2 juta, ternyata setelah si bah telusuri, itu kan fitnah dari si Ken. Ada juga, itu yang panji gunung mengatakan komunis. Padahal itu kan dipotong videonya. Video yang sebut kan, saya panggil itu bercerita. Tinggal saat menerima tamu dari Cina, supayarnya itu ya, ditanya ini itu, akhirnya masalah agama. Dan yang bagian komunis dipotong. Jadi, itu saja. Si bah itu ingin menyampaikan kebenaran, bukan mengumpulkan. Sedangkan, tafsir tentang ayat Al-Quran yang bukan kalam Allah, tapi kalam Nabi Muhammad, itu kan hanya penafsiran masing-masing. Kenapa orang tidak boleh meyakini setelah sekayakinannya? Seharusnya kita beda pendapat itu, tidak apa-apa. Kan kita demokrasi. Kalau beda pendapat saja, sudah dikatakan menyimpang sejak. Wah, repot ini. Berarti agama Islam itu sulit kalau penitarannya. Harus sama, kekeharkini. Yang itu dibilang menyimpang. Yang jelas-jelas ingin mempergudak dari bumi, menciptakan pergudakan seperti video tadi. Kenapa? Kepilihan tidak ada yang demo. Harusnya yang seperti ini di demo. Dan oknum-oknum itu, secara tidak langsung, ingin mempergudak bangsa kita. Dengan doktrin-doktrin memberikan drama, harus mendewakan, tidak boleh menyakiti, harus menghormati. Kalau menyakiti, nanti kuala. Kalau baik dengan mereka-mereka di jamin surga. Itu kan iming-iming. Dan sikapnya sudah sangat keterlaluan. Bukan cuma cium tangan, tapi harus cium kaki. Nah, yang seperti ini seharusnya. Seperti dengan demo, protes. Itu ditutup. Ya, itu semuanya. Di sini simpah sekedar kurun nembuk, ikut nimbrung berbicara, mengomentari. Karena, ya terserah benar semuanya lah. Karena memang kalau bagi simpah, beda pendapat itu boleh. Tidak masalah. Jadi, ya, pendapat juga harusnya beda pendapat sama orang lain. Ya, jangan mudah mengatakan itu sesat. Jangan mudah mengatakan itu kabir dan lain-lain. Karena perbedaan itu akan mewarnai. Kan begitu. Yang jelas-jelas di depan mata, ada video yang merendahkan harkat dan martabat bangsa sendiri pandang diam. Ya, tapi hanya karena perbedaan persepsi, perbedaan cara mengartikan sesuatu, atau perbedaan keyakinan, punya ribut. Mengatakan itu sesat. Saya rasa tidak adil. Jadi, cobalah gunakan hati yang bersih, ya, dengan pemikiran yang tenang. Itu saja yang simpah inginkan. Jadi, kalau memang ada, harus berdialog, ya, berdialog. Jangan mudah lah, menuduh-nuduh. Kan begitu. Apalagi belum di... Terintik, belum apa, sudah langsung mengatakan itu sesat. Nah, ini kan sebenarnya yang salah siapa? Tanya modalnya dari white sauce, kan gitu. Padahal aslinya, video-nya tidak begitu, itu potongan. Kan harusnya tidak demikian. Jangan main memberikan keputusan. Itu saja maksud dari simpah di dalam video ini. Jadi, seharusnya penyelenggan demo pada font-face. Satu hal-hal ini yang akan menciptakan perkebudakan kepada peribumi, ya. Dan mengenai pemerintah itu, karena saat sekarang ini sudah di tangan dari pemerintah, ya, kita mengikuti saja pemerintah. Karena, walaupun bagaimanapun juga, pemerintah yang lebih berwenang. Demikian, Wassalamualaikum Wr. Wb. Terima kasih telah menonton!